salim ya salam ala nabi khairin alam memperingati maulid nabi contohnya lagi membaca maulid al-habsi, membaca maulid azab, membaca maulid jiba itu kadang pernah dilakukan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam zaman nabi kadang ada orang mulut zaman sahabat kadang ada orang mulut nah lalu acara-acara maulid itu bid'ah marahnya apakah acara maulid ini sesat? tergantung pelaksanaannya tergantung pelaksanaannya bila pelaksanaan maulid ini kadang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama maka acara maulid ini disebut dengan bid'ah yang baik bila acara maulid ini dilaksanakan dengan banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama maka itu maulid ini adalah sesat yang wajib ditolak seperti apa acara-acara maulid yang dikatakan bid'ah yang baik di dalam kitab ianah juz ketiga itu disebutkan bagaimana cara orang memperingati maulid nabi sehingga menjadi kebaikan nah disitu disebutkan bahwa dengan mengundang sekelompok orang lalu dibacakan disitu sejarah-sejarah nabi kelahiran nabi dibacakan disitu perjuangan-perjuangan nabi dibicarakan disitu akhlak-akhlak nabi dibicarakan disitu tentang keterangan bentuk tubuhnya nabi dibacakan doa dihidangkan makanan-makanan yang halal nah sudah itu bubar nah ini bid'ah tapi ini baik kenapa dikatakan baik satu mengumpul orang satu kebaikan membaca sejarah nabi satu kebaikan berdoa bersama satu kebaikan memberi makan orang dengan makanan yang halal satu kebaikan nah jadi berkumpul banyak kebaikan-kebaikan sehingga acara maulid nabi tadi disebut adalah menjadi acara kebaikan bujur aja di zaman nabi itu kadada mulut itu bujur zaman sahabat kadada maulid bujur cuma kandungan yang ada dalam maulid itu adalah sunnah kandungan dalam maulid itu adalah sunnah seperti berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat itu disuruh berkumpul-kumpul selaturrahmi saling berjinak-jinakan menjauh datangan itu disuruh membaca sejarah nabi hadis-hadis nabi disuruh berdoa disuruh bersalawat disuruh memuji nabi disuruh memberi makan orang disuruh jadi maulid itu selama isinya selama kandungannya hal-hal yang sunnah maka maulid itu menjadi sesuatu acara bid'ah yang baik nah apabila dalam maulid itu terdapat hal-hal yang dilarang oleh nabi dalam acara maulid itu ada didapat hal-hal yang dilarang oleh nabi walaupun hanya satu diantara sepuluh kebaikan tapi ada satu yang dilarang nah maka acara maulid ini menjadi bid'ah walalah bid'ah yang sesat bid'ah yang mendatangkan dosa misalnya kayak apa nah misalnya orang maandakan maulid dengan duit yang kadah halal nah ini menjadi sesuatu sesat kan mengandakan maulid itu perlu duit duitnya kadah halal sedangkan nabi mengatakan kalau duit itu kadah halal bolehkah kan ampunnya ini kali diulahkannya maulid nah satu bila dalam acara maulid itu kayak apa aja baiknya kayak apa aja bagusnya tetapi ada yang kadah halal itu jadi rusak semuanya jadi balalah jadi sesat jadi acara maulid yang kita gauhi itu bukan mendatangkan berkah tapi mendatangkan laknat dari Allah karena itu sesat dalamnya contohnya lagi di dalam acara maulid itu halal yang disiapakan ini barang-barang halal tetapi di dalam maulid itu ada munkarat ada kemunkaran di dalam kita fikir disebutkan diantara kemunkarat itu misalnya di tempat maulid itu ada patung ada patung baik patung burung baik patung untak baik patung sapi baik patung manusia nah maka berkumpul di tempat itu sudah menjadi satu kemunkaran kecuali kita kawa memecahkan patung itu maka inilah kita memecahkan patung itu serikian pun rumah benaham kita lihat dong misalkan itu diundang orang ke rumah macam maulid baik kita ke rumah orang sekarang ada hayam patung ayam laki bini ayamnya ada patungnya nah kita ini tuh nah kalau aturan yang sebujurnya yang mestinya itu mesti kita tegur kami akan naik ke rumah sini bila patung itu ada bila jambun rumah kalau kawa belikan aja lagi nah karena kalau jadi apa-apa disitu ada kemunkaran nah itu contohnya lagi di dalam acara peringatan maulid nabi itu ada ikhtilatul rijal wan nisa ikhtilat bercampur aduk laki-laki bini-bini bercampur aduk artinya sini untuk laki-laki sini bini-bini sini laki-laki sini bini-bini bercampur aduk lain berbagi berdinding nah berdinding sini kelompok bini-bini sini itu ada ikhtilat ini ikhtilatnya bercampur sini laki-bini sini orang laki-bini sini laki-bini nah sini laki-bini bercampur bingian-laki jadi satu cakap bingian-bingian di dinding sini laki-laki nah bila mana ikhtilat tadi itu satu kemunkaran satu kemunkaran apabila itu terjadi maka maulid yang dilaksanakan tadi bukan jadi bid'ah hasanah tapi menjadi bid'ah dalalah bid'ah yang sesat ini bid'ah yang wajib ditentang jadi jangan dikatakan bahwa maulid itu haram kita kadang empat orang mengatakan itu maulid itu sesat kita kadang empat itu tapi kita mengatakan bahwa maulid itu bid'ah itu bujur tapi apakah bid'ahnya ini baik atau kadang tergantung apa isinya gantung apa isinya bila isinya bagus maka itu membawa kepada kebaikan oke selamat menikmati terima kasih